Pertama tadi, bahwa mekanisme regenerasi itu bisa dibilang sesuatu yang memang sudah pasti terjadi ya. Artinya ini masuk kepada regenerasi ketiga untuk Lipo Group. Dan kalau kita lihat pada tahap awal ini memang belum banyak perubahan yang cukup signifikan. Kalau kita lihat bahwa beberapa aksi korporasi yang cukup signifikan dilakukan dalam beberapa waktu terakhir, bahkan beberapa hari terakhir adanya pengumuman rektisu, kita lebih melihat, lebih fokus bagaimana mencoba memperkuat struktur keuangan perusahaan. Jadi belum ada sebuah perubahan mengenai masalah arah bisnis ke depan, mengenai masalah ternuron dan sebagainya ketika begitu banyak beberapa permasalahan yang memang banyak menekan emiten grup, Lipo Group ini khusus di sektor properti. Jadi kalau kita lihat tahap ini sampai sekarang ini masuknya generasi ketiga, belum banyak ada perubahan strategi bisnis ya. Dan ini yang memang masih ditunggu pasar. Jadi kita memang melihat bahwa ketika mulai beralih ini lebih kepada persiapan dari emitennya sendiri dalam mempersiapkan masuknya generasi ketiga. Sehingga next korporasi dari generasi ketiga ini yang memang lagi ditunggu oleh pasar. Walaupun kalau kita lihat sebenarnya memang perubahannya mungkin nggak akan terlalu banyak. Karena memang kalau kita lihat proses strategi bisnis emiten Lipo Group di sektor properti ini sudah cukup lengkap sampai saat ini. Bahkan kalau kita lihat konglomerasinya dan integrasi bisnisnya relatif paling lengkap dibandingkan tadi sektor properti lainnya atau grup family group properti lainnya. Kita masih menunggu berarti ini prosesinya adalah jangka panjang begitu ya dari pengambil alihan tahta ini begitu ya kepemimpinan ini bongkar pasar kepemimpinan. Cuman yang akhirnya dipilih untuk langsung mencoba untuk menahan arus bleeding yang terjadi di Lipo Group ini akhirnya dilakukanlah right issue. Seperti apa Anda melihat keputusan yang diambil untuk kemudian dilakukan setidaknya ini untuk menstabilkan dari sisi bisnis sendiri yang dimiliki oleh Lipo? Ya tadi kita lihat bahwa dalam satu tahun terakhir kita melihat bagaimana penurunan rating dari surat utang perseroan dan itu bicaranya adalah temanya likuiditas. Dan kalau kita lihat memang salah satu menjadi concern oleh emiten ini sendiri bicara masalah pruden di keuangan mereka, struktur keuangan mereka. Jadi memang divestasi juga sudah relatif cukup sering mereka lakukan dari satu tahun terakhir. Yaitu bagaimana mereka mencoba mengalihkan aset-aset mereka menjadi cash dan ini yang mencoba memperkuat likuiditasnya. Jadi kalau sekarang yang dilakukan adalah right issue juga adalah upaya yang sama. Karena tadi bahwa sumber pendanaan bicara masalah itemnya ada dua. Kalau nggak dari hutang dari suntikan modal. Dan kalau kita lihat hutang relatif cukup berat sekarang karena kondisi suku bunga sedang dalam kondisi yang tinggi. Apalagi mereka juga saat ini memiliki kondisi rating hutang yang relatif cukup berat. Sehingga kalau mereka mau mendorong lagi dari sisi hutang untuk mendorong likuiditas maka mereka akan mendapatkan cost yang tinggi. Sehingga pilihannya bicaranya adalah maka right issue adalah langkah yang cukup tepat. Sehingga dengan terjadinya right issue ini maka ada struktur keuangan yang akan lebih bagus lagi yang cukup strong dari sisi ruang leverage perusahaan ke depan. Sehingga ini bisa mempersiapkan untuk agenda-agenda besar ke depan perseroan ketika struktur keuangan mereka tadi sudah mereka persiapkan dengan ruang leverage yang cukup besar.